Timnas Indonesia U17 lawan Malaysia di kualifikasi Piala Asia U17 2023, Garuda muda takluk dengan skor 1-5. Timnas Indonesia U17 sebenarnya hanya memerlukan hasil imbang saja untuk lolos langsung ke putaran final Piala Asia U17 2023. Namun, kini tim Asuhan Bima Sakti perlu berharap melalui jalur runner-up terbaik. Timnas Indonesia U17 sejatinya hanya butuh hasil imbang untuk kini sebagai juara grup B. Namun skuad Garuda Asia tetap tampil agresif sejak menit awal. Sayangnya, Malaysia U17 yang sedari awal laga bermain pasif mistru berhasil memanfaatkan serangan balik. Anak Asuh Osmera Omaro pun unggul lebih dulu melalui sontekan Zainur Hakimi di menit 16. Naas bagi Timnas Indonesia U17, Malaysia U17 kembali berhasil menggandakan keunggulan 3 menit berselang. Tembakan Aram Wafi dari sisi kanan kotak penalti tidak mampu dibendung penjaga gawang Timnas Indonesia U17, Andrika Fatir Rahman. Situasi tidak nyaman terus menghantui Timnas Indonesia U17. Mental para pemain di laga kali ini benar-benar diuji. Pasalnya di menit 24, Malaysia U17 kembali berhasil menambah keunggulan. Berawal dari kesalahan kontrol bola dari Habil Abdillah, Anjas Mirza berhasil menggedor gawang Andrika Fatir Rahman untuk ketiga kalinya. Tiga menit berselang, Timnas Indonesia U17 semakin terbenam. Sukar dipercaya, sontekan Afik Danish mengubah kedudukan menjadi 0-4. Malaysia U17 tampil menggila, memasuki menit 38. Pemain Malaysia U17 dilanggar di kotak penalti. Timnas Indonesia U17 harus kembali ke bobolan.